Aku hapus sembah, berasa mencintam ini Hanya padamu ku meminta, aku berserah Hilangkan rasa gundahmu, hilangkan rasa dukaku Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin sakit lagi Hilangkan kekosongan ku, hilangkan keasingan ku Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin lalalagi Hilangkanlah segalanya Hilangkan rasa gundahmu, hilangkan rasa dukaku Hilangkanlah segalanya, aku tak ingin sakit lagi Hilangkan kekosongan ku, hilangkan keasingan ku, hilangkan keasingan ku Aku tak ingin lalalagi Hilangkanlah segalanya, hilangkanlah segalanya Hilangkanlah segalanya, hilangkanlah segalanya Tak apa kau Kak Icah, Icah takutlah Mak Cik Rozi Alah tak apa, kita makan saja di situ Nanti Kak Icah nak tapar banyak-banyak untuk maktuk Mesti maksud suka Icah Abang Balik emak dulu, ya? Abang ada bola petang ini Ingat, jangan nak pergi mana-mana pula Kak, jangan nak singgah restoran Bila pergi ke siang Kau tak nak asyik adik aku, ya? Abang! Abang! Abang, Icah nak ajak Lisa pergi restoran Kita nak tapar makanan untuk maktuk Macam mana, Icah? Wey, lamanya di awal dalam itu Ibu risaulah aku Itulah Ini sebab aku tak senang duduk ini Kalau awak tak hantar surat desain Pihak HR akan hantar surat notis Jadi lebih baik awak sendiri yang hantar surat desain itu Sekurang-kurangnya rekod awak yang lain Bos Saya minta maaf, Bos Bagi saya peluang sekali lagi, Bos Ini dah masuk tiga bulan amaran Tapi kerja awak semakin teruk Dan selalu cuti kecemasan Saya tak boleh bagi peluang lagi Lepas ini awak setelkan kerja awak semampu yang mungkin Dah, dah Minta maaf Lagipun ini bukan keputusan seseorang Kalau awak masih bekerja dekat sini Saya takut menjadi contoh yang tidak baik dengan pekerja yang lain Awak boleh keluar sekarang Kak Hwat Kak Hwat Saya dah suruh ofis boy pergi hantar kereta kawin yang rosak itu Kak Hwat, Bos cakap apa tadi? Hei. Surah akak hantar surat rekaan. Jangan, kak. Akak jangan hantar surat rekaan dulu. Akak buat surat rayuan dulu. Tak ada hati perut betullah bos ini. Tak apalah, kak. Kita pergi makan dulu. Apalah. Akak tak lapar pun. Tak boleh, kak. Akak janganlah macam ini. Akak kena lah makan. Macam mana nak buat kerja nanti? Jomlah, kak. Kita makan, ya? Kak Icah. Rizal tunggu sini je lah, ya? Kak Icah masuk je dah dulu. Eh, kenapa pula ni? Jomlah kita masuk. Tak ada. Masa takut dengan mak cik Uziah. Jangan takutlah. Mama tak ada. Mama pergi kerja. Nanti kalau dah petang, macam itu bawa dia balik. Apa kata kita makan dulu, dia pasang nanti kita tapau banyak-banyak makanan untuk matuk. Jom. Tapi... Alah, Abang Muaz tahu lagi lah. Melentinglah dia. Eh, jangan risau lah. Abang Muaz sewek merempit lah. Okey? Jom, kita pergi makan. Jomlah. Tidak. Tidak. Kau nak kenapa? Aku rasa aku salah makanlah tadi pagi. Aduh, dah berkali aku keluar masuk tandas ini. Kau balik di mana? Di kerja depan itu. Balik sajalah ambil MC. Rehat. Malaslah. Nanti kan bos pising. Dia kan perlu balik juga. Nak buat macam mana? Dah kau sakit. Lepas makan tengah hari ini, kau pergi klinik ambil MC. Pasal kerja ini, aku selesai lah. Jangan risau, okey? Yalah, yalah. Nanti aku pergi klinik ambil MC. Terima kasih, ya. Okey. Rehat kau. Okey, yang itu okey. Abang! Jolah minum sekali. Tak apa-apa. Lissa dengan Icai minum dulu, ya? Abang dah bekerja. Okey. Kan Kak Icai lah cakap. Tak payah takut. Mama! Kau mana kelabur orang gilakah? Hei! Lissa, bila anak perempuan itu? Asam datang makan di sini, minum... Sayang! Apa ini? Mama! Mama lupakah? Lissa ni kan anak abad juga? Lissa? Awak dah gila ke apa? Awak sanggup buat anak abang macam ini? Eh, siapa soal abang bawa muda anda di sini? Asam. Masa dah tak ada lah rumah sini jadi gila, kan? Asam. Eh, Icai! Asam, awak dah... Awak memang dah melampau lelak! Asam. Patut di sini! Surat apa ini? Asam. Abang! Abang! Abang aja nak majing ke sanat budak itu, eh! Sayang! Sedar tak apa yang awak buat ini? Ha? Ica! Icah! Icah nak terbang Lissalah. Icah cuma cakap pasal dengan Mama, ya? Kan Mama kuruh Icah dalam bilik. Icah nak Mama buat macam itukah? Lissah. Bisa habis Abah hantarkan Lissah balik, ya? Abah, budak itu datang sendiri, kan? Pandailah dia balik sendiri. Icah! Icah! Maaf. Tak apa. Ini tak balik sendiri-nya. Lissah. Lissah, nanti dulu Lissah. Lissah. Lissah! Makan apa? Ya, saya akui saya memang bini tua. Kenapa suami saya kahwin lain? Dia abaikan tanggungjawab. Saya kena tanggung semua ini, Bos. Saya tahu semua itu. Tolonglah saya, Bos. Jangan buat saya macam ini. Saya dah lama perhatikan awak. Tapi awak tak boleh fokus dalam bekerja. Datang dalam keadaan mengantuk, ambil kesempatan menjahit, ditambah pula dengan masalah peribadi awak yang awak campur dalam bekerja. Tapi, Bos, kalau Bos berhentikan saya kerja, saya nak bayar hutang macam mana. Saya duduk rumah, hukar kereta, hutang-hutang lain, semua pejaman, semua. Minta maaf. Saya tak boleh tolong awak untuk terus bekerja di sini. dan seolah ini. Saya pun suka masalah. Terima kasih. Kak Hawa, kalau Kak Hawa tak boleh menyelesaikan kerja ini, biarkan sajalah. Nanti pandang-pandahlah Bos dia cari online untuk menyelesaikan kerja ini. Betul itu, Kak. Lagipun banyak sangat kerja ini. Manalah sempat nak siap satu hari. Takkanlah Bos bagi notis berhenti kerja 24 jam kot? Biar betul. Kak Hawa selalu ambil perjanjian. Lebih daripada hak cuti. Annual lift pun dah lama habis guna. Surat war ni pun dah lebih tiga kali. Surat tunjuk sebab pun Kak Hawa tak ada bagi. Tak ada cara lain ke, Kak? Kalau saya dekat tempat Kak, saya pun buntu. Kami harap Kak Hawa dengan keluarga makin okey. Mana tahu kan rezeki Kak Hawa dekat tempat lain? Tak apalah. Dah mungkin nasihat Kak. Sabar ya, Kak. Mama! Sekejap, bila anak perempuan itu? Kenapa kau datang masak di sini? Berhenti! Sabir Abah hantarkan Lissa balik. Abah, muda itu datang sini kan? Pandahlah dia balik sini. Pergi! Siapa selamat. Pandahlah dia! Pandahlah dia. Saya akan tegak. Pandahlah dia. Pandahlah mereka. Pandahlah dia. Pandahlah tidak melakui kembali. Pandahlah. L тех Quantah. Pandahlah. 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 Tengok aku kenapa ini? Yang kenapa baju kotor semua ini? Bajan Rosie buat, kan? Bukan aku dah cakap tadi. Jangan nak mandai pergi restoran. Tapi kau pergi juga kan? Kau tengok apa nak jadis gamp ini? Mas, tanya dulu boleh kan? Tak payah nak marah macam itu. Kau dengar tadi apa yang aku cakap dengan dia kan? Sampai dia degil dia ini. Rissa balik rumah terus. Abang nak keluar pergi mana ini? Abang nak pergi jumpa kawan Abang sekejap. Tak payah. Nanti dulu... Ibu ada perkara nak bincangkan. Ibu nak bincang pasal apa? Ibu baru diberitakan kerja. Hah? Ya Allah... Macam mana boleh jadi macam ini, Ibu? Taklah. Ibu tak fokus pada kerja. Lepas itu, Ibu banyak sangat ambil perjanjian perjanjian perjanjian. Cik Tahanan pun dah habis. Lepas itu, Bos Ibu pula dah bagi amaran lebih daripada tiga kali. Takkanlah Bos Ibu tak bagi Ibu peluang? Ini semua salah Mak. Ini sebabkan Mak balik kampung hari itu. Hawa tak masuk pejabat banyak hari. Bukan, Mak. Bukan salah, Mak. Hawa yang salah. Sejak Abang Kamal tak jalankan tanggungjawab dia, Hawa yang jadi kelangkabut. Permikiran Hawa tak menentu. Hawa. Habis Ibu nak buat apa lepas ini? Sampai nanti buang ini. Sayang. Dah lah itu. Jomlah balik. Walau macam mana, Abang? Ini tak habis kerja lagi nak kira duit. Hawa. Sakit perutlah. Haa, tengok itu. Kan dah sakit perut itu. Itulah Abang cakap. Jom balik. Jomlah. Abang. Abang tahu tak semua ini daripada hasil kerja keras kita tahu. Penat lelah kita. Rozi kalau bolehkah Abang nak beli restoran ini secepat mungkin. Bila dah jadi hak kita, barulah Rozi rasa senang sikit aktif. Abang. Biar Abang berhenti belajar. Biar Abang kerja. Tak kisahlah Abang nak kerja apa pun. Abang cuci kereta atau cuci motor. Biar Abang yang tanggung keluarga ini. Tak boleh. Ibu tak benarkan. Abang, Abang nak ambil STPM kan tahun ini? Ibu nak Abang fokus dengan pelajaran. Betul kata Ibu kamu itu, Muaz. Mak Tuk pun tak setuju kalau kamu kerja. Ish Abang ini. Buat apalah Abang ada restoran itu. Nak berhenti belajar, kerja dan sebagainya. Malu malu saja. Dengar sini anak-anak Ibu. Ibu nak kedua-dua anak Ibu ini belajar rajin-rajin sebab pelajaran itu penting untuk bersedepan kan? Biar Ibu saja siapa yang untuk kamu berdua. Ibu akan cari duit sampai kamu berdua habis belajar. Kamu patut tahu hal ini. Ini melibatkan masalah keluarga. Dah jadi tanggungjawab dia. Kalau tak, nak makan apa? Biar Mak telefon dia. Tak payahlah, Mak. Tak payah. Saya tak nak susahkan dia, Mak. Tak payah. Kamu jangan halang Mak. Mak tahulah apa nak buat. Dia itu anak Mak. Masa hebat penuh tanamannya yang tak boleh hendak ma cari. Therefore kena kembali. Halulah. Tengok telefon. Sayang. Sayang, bagi, sayang. Tak ada mak tak? Sayang, telefon tu, sayang. Sayang! Hilangkanlah segalanya. Hilangkanlah... Helo. Assalamualaikum Kamal. Assalamualaikum. Ada apa mak? Rozi ada tak? Dia dah pergi kerja dah. Mak nak kamu datang sini sekarang. Pergi sana. Nak buat apa? Kamal nak pergi restoran ni. Nak beli stok lagi. Tak kasihan sekejap pun tak boleh. Mak ada hal penting nak cakap. Tak boleh cakap dalam telefon ni. Mak nak suruh Kamal pergi sana nak buat apa? Mak nak lempang Kamal lagi. Kamu jangan nak jadi macam budak-budak. Mak lempang kamu pun sebab kamu buat silap, kan? Dah. Kamu balik sekarang ni juga. Yalah, yalah. Yalah, yalah. Sekejap pergi Kamal. Lianlah. Okey? Eh? Okey, bye. Tak rempikah? Tak rempikah? Tak rempikah? Apa? Ibu kena berhenti kerja? Ibu kena berhenti kerja? Yalah. Ibu selalu ambil cuti, MC, jual asid lemah. Ambil upaya jahit tengah malam. Kita orang manalah cukup duit. Ibu kena banyak buat kerja. Ini semua salah Abah. Ichan macam tak percayalah Abang. Betulkah? Kau ingat aku main-main ke apa? Abang. Maaf ya. Ichan nak pergi jumpa Mak Tok dengan Ani Bawa boleh tak Abang? Tapi dengan syarat. Kau jangan bawa Lisa lagi pergi restoran kau itu. Ibu mungkin kuat nak harum semua ini. Tapi bukan Lisa. Ibu. Manalah nak bertuah ini. Orang dah pesan dah. Singgah sini dulu sebelum pergi restoran itu. Ini tak juga dia datang. Ibu. Ibu. Ya. Ibu ingat kena cari kerja lah, Mak. Tapi kalau nak cari kerja itu, Ibu nak cari dekat dengan pejabat lama. Dekat sikit, taklah jauh sangat. Mak faham, Ibu. Ada lelaki pun tak guna. Dia kena ikat dengan bilik muda dia itu. Ibu telefonlah Kamal. Suruh dia datang sini. Bincang pasal Ibu kena berhenti kerja itu. Tak payahlah, Mak. Saya tak nak menyusahkan dia. Tak bolehlah macam itu, Ibu. Nak tunggu sampai bila? Nak tunggu sampai beras habis? Ibu. Eh, Azhar? Kenapa balik ini? Kenapa nak pergi kerja? Pergilah, Abang. Perut ini tak boleh meragam lagi. Rosie pergilah klinik lagi ambil MC. Sayang ini betul-betul sakit ke? Sayang buat-buat sakit ini. Malam tadi, Abang tengok elok. Abang, doktor dah pergi MC. Bolehlah Rosie rehat. Mak telefon tadi. Abang ingat, Abang. Macam mana lah keadaan Kak Hawa, kan? Kena sepak terajang lagi ke tak? Belum dia macam mana? Bolehkah dia bayar? Aku pun fikir benda yang sama. Abang kata kita pergi rumah Kak Hawa, lepas itu kita melawat maktuk. Rumah mereka tak jauh, kan? Tapi kalau Abang Kamal ada, macam mana? Aku malaslah nak tengok muka dia itu. Aku ada satu idea. Hari itu Kak Hawa bawa nasi lemak, kan? Apa kata kita suruh dia jual nasi lemak? Yelah, sikit-sikit nanti bolehlah dia buka restoran. Restoran nasi lemak di Kak Hawa. Bolehlah aku promosikan macam ini, ya? Hai, saya Syikin. Okey, sekarang ini kita berada di harapan nasi lemak Kak Hawa. Dalam masa 30 minit, dapatkan nasi lemak percuma. Sukanya. Boleh tak? Boleh, boleh. Betul juga cakap kau itu. Mula-mula biar Kak Hawa buka di tepi jalan saja, kan? Kita orang pertama yang pergi beli. Lepas itu, kita beli sebungkus, letak di atas meja bos. Betul tak? Biar dia rasa. Ya, betul-betul. Ya, Mak? Assalamualaikum. Kamal. Assalamualaikum. Kau ini balik ke tidak? Selalu berjanji. Janji-janji tapi tinggal janji. Kau ini nak jadi orang menafikkah? Nanti Kamal baliklah. Sekarang ini Kamal tengah banyak kerja lagi di restoran ini. Sekejap lagi nak pesan stok baru pula lagi. Kau jangan tak balik pula. Mak, yang Mak ini cakap macam itu kenapa? Kenapa tak boleh cakap dalam telefon saja? Pasalahnya. Kau nak tahu tak? Sebab kau lah Hawa kena berhenti kerja. Apa dia? Kena berhenti kerja? Betul. Tak nak balik juga? Kau nak balik ke tidak ini? Tak apalah ini. Tengok nanti macam mana, Mak. Lisa! Lisa. Kak Isha nak ikut Lisa balik rumah boleh? Abang. Abang jalan dulu. Jangan nak kena-kena-kena adalah. Dia nak pergi segar restoran pula ini. Lisa. Kan Mak itu dah cakap, Abang nak tahu rumah nak bincang tentang ibu yang kena benda kerja itu. Jadi kalau Abang ada kak rumah macam mana? Sebab Mak Cik Rozi dengan Abang tak pernah tahu dia bincang terlalu dalam rumah. Dia kecoh nanti. Tapi... Hei, tak payah nak bincang sangatlah. Dengarlah. Ijah dah pernah cakaplah dengan Abah. Ijah jengkok Mak Tok. Abah okey saja. Susahlah kalau degil. Dua kali lima. Kan? Dah pandai saja. Dua kali lima, sepuluh. Jom. Semua ini salah Mak juga. Macam-macam sangat hal. Temam pula, sakitlah. Batuk pula. Baru dia pergi lari daripada rumah pula. Awas itu lah kerja macam mana kalau macam itu? Macam mana nak fokus kerja dia? Abang? Yalah. Bos mana yang nak tima pekerja dia? Kalau pekerja dia asyik tak fokus pada kerja. Asyik monteng saja. Macam-macam hal pula. Saya bukan apa Mak? Bukan saya nak puji si Rozi itu. Tapi cuba Mak tengok. Rozi itu kerja dia bagus. Pandai pula jaga restoran. Bukan macam dia ini. Aku suruh kamu datang sini. Bukan nak suruh kamu cari salah siapa-siapa. Tapi sekarang ini nak bincang. Macam mana nak bagi makan anak-anak istri kamu. Nak bayar pinjaman bank lagi. Takkan kamu nak lepas tangan saja? Selama ini saya boleh bersabar, Abang. Bila Abang tak bagi nafkah, tak bagi duit belanja. Sebab saya bekerja. Tapi sekarang ini teruslah saya beritahu saya tak bekerja. Jadi saya harap sangat. Abang tolonglah minta bahagian saya di restoran itu. Soal bahagian itu soal Rozi. Aku tak campur. Astagfirullahaladzim. Kamu kan ketua keluarga. Takkan semua benda kamu nak suruh dia yang uruskan? Habis itu kamu tahu apa gunanya? Pinjaman dua bulan lepas pun masa lagi tak selesai. Itu masalah kau. Kau yang gatal kan? Mak itu elok-elok balik kampung. Kau bawa Mak kemari. Sekarang ini Mak dah ada di sini. Kau jaga dia. Kau nak jaga sangatlah. Kau jaga. Kamal. Cuba bawa Mucah. Mucah. Icah. Icah jangan masuk luar. Icah pergilah sepunya dekat mana-mana pun. Tapi Icah nak. Icah. Jangan nak perlukan keadaan lagi. Icah. Jangan salahkan Ibu. Jangan salahkan Matuk. Ini semua salah Abah. Kalau Abah pun tanggungjawab atas kami semua. Semua takkan berlakulah Abah. Kau ini siapa? Kau sekolah pun tak habis lagi kau nak mengajak aku kan? Kau memang nak kena. Abah! 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 Abah dah sampai Caya, Abah! 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 Abah. Abah, dunggah Abah! Abah. Abah! Abah. Abah, abah. Abah. Abah, kau balik. Pergi balik, amam. us. Mata-mata kau nak muka lah alal p spriteahan, Bijak Abah. Abah! Abah. Abah datang, jre relação balik. Abah. Semua tak balik. Semua pergi sana pula. Faham tu? Berapa semua? Semua dah kaki merawan dah sekarang kan? Puri balik! Terima kasih kerana menonton! Astagfirullahaladzim! Amash? Amash. Aku harus tahu. Ibu Aisyah tak minta maaf. Kalau Ayah sebut Kenapa a Branegawa, Mereka tak minta maaf seperti ini, ampu. Tak. Mak tak, Iisyah. Bukan salahkan kamu, dah. Tapi memang Allah tuduhkan mereka berdua. Saya tak salahkan diri. Saya tak tuduh. Hei. Eh, sekejap. Kau salah kedai ke itu? Kau nak beli kambilis saja, kan? Mama. Kau nak pergi minta kerja jadi tukang sabur sampah? Makcik jangan nak hina ibu macam itu, ya? Apa makcik nak larang kita orang pergi sini? Bukan yang kita orang minta duit makcik pun. Tidaklah, dah jumpa. Hei. Ambo. Elok sangatlah kau ajar anak kau ini umat-umat tua, kan? Mak dan anak sama saja. Ini aku nak pesan, ya? Lepas ini kau jangan nak menyusahkan abang kambar lagi, ya? Dan tak payah nak suruh anak-anak kau ini datang makan di restoran aku. Tempat itu bukan umat kebajikan tau. Mama, itu pun hak dia orang jugalah, Mama. Kenapa cakap macam ini? Aku susah nak bercakap dengan orang yang berjanji macam kau ni lah. Suka hati aku. Dah, balik. Aku? Awal abang balik hari ini? Abang tak jaga restorankah? Abang. Apa kata kalau ibu Hawa yang jaga restoran pula? Dia pun tak ada kerja, Abang. Abang tengah peninglah, Ejah sekarang ini. Banyak benda yang Abang nak uruskan. Ejah bukan apa, Abah. Ejah kesian tengok ibu Hawa. Abah tahu tak? Ejah pergi sekolah, Ejah tengok abang Moaz dan Lisa itu. Tak bawa duit pun pergi sekolah, Abah. Kesianlah, Abah. Abah kan ada restoran. Abah tolonglah ibu Hawa itu. Tolonglah, Abah. Ejah tahu kan sekarang ini macam mana? Biarlah ibu Hawa itu kerja di tempat lain. Lagipun ibu Hawa dengan Mama Ejah itu kan tak baik. Kan kalau mereka bergaduh di tempat restoran itu, pelanggan semua dengar, habis semua pelanggan lagi. Kesianlah dia, Abah. Tolonglah, Abah. Ejah. Ejah tahu kan Mama Ejah itu macam mana? Ejah faham, kan? Ejah lah. Ejah. Ejah, Tuhan. Hawa kena juga usaha cari kerja besok, Mak. Hawa tak boleh duduk diam macam ini. Bu, tak kamu ibu ada bagi idea, soju rasi lemak. Apa kata ibu cuba? Bukan tak nak cuba. Tapi kalau boleh, Ibu nak dapatkan kerja pejabat. Biar dapat gaji tetap. Tak tanya kawan-kawan ke? Manalah tahu kalau ada kawan Hawa yang boleh tolong cari kerja. Saya tak nak susahkan siapa, Mak. Biar Hawa cari sendiri saja. Yang penting, Hawa harapkan doa daripada Mak. InsyaAllah, Mak akan doakan yang terbaik. Untuk anak menantu dan cucu-cucu, Mak. Hai. Saya gembira semacam saja hari ini, lelaki kau kawan baru, kan? Eh, kau ini mulut, kan? Cakap elok-elok sikit, ya? Kalau dia berani, buatlah. Habis itu, kenapa? Aku dah berjaya dengan misi aku untuk menjatuhkan perempuan itu. Dia pun dah diberhentikan kerja. Dan aku pula dah malukan dia di pasar raya. Dia kena buang kerjakah? Yalah. Kenapa kau tak percaya? Nasib dia lah lepas ini nak kerja di mana, kan? Pandai-pandai dia lah. Kalau nak kerja di restoran aku? Tidak mungkin. Eh, patutlah kau ini gembira semacam saja hari ini. Rupanya ada sesuatu, ya? Kau masih jua mendampakan. Kau masih saja mengharapkan. Bintang-bintang berkerlipan. Sedangkan itu tak mungkin. Kau masih jua keresahan. Kau masih saja menangisi. Menyesali cinta sepi. Manalah ibu kamu ini pergi. Ya, lambat pula hari ini. Terima kasih, Tuan. Hei. Selamat pagi, Tuan. Lampang. Ibu ada tu? Belum lagi. Tak tahu mana dia pergi. Ini lambat pula dia hari ini. Abang risaulah kalau ibu kerja di restoran itu. Takut nanti dia kena buli dengan Makcik Rozie dan Abah. Dah seminggu dah ibu kamu itu cari kerja pejabat. Tak juga dapat-dapat. Kesian mak Tok tengok ibu kamu itu. Panjang pun umur dia. Dah balik dah. Malahabila. Ebu. Ibu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apa kata kamu ikut saja pendapat itu? Jual di tepi jalan. InsyaAllah, Mak rasa ada rezeki kamu nanti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.